Hai TV segelorosi terima kasih telah memperkenalkan kami dan kembali lagi di MIR C1 channel khusus berita Aisoma dan klub-klub Liga Italia Serie A. Di edisi ke-209 ini kita akan bahas berita seputar ketindahan Belotti ke Fiorentina dan akan disusul dengan ketindahan Kumbula ke Sassuolo. Kabar menarik dari rekrutan baru Aisoma, Tommaso Baldansi, Pursat Transurai Roma dan Liga Italia Serie A lainnya. Striker Andrea Belotti kini akan segera resmi pindah ke Fiorentina dengan skema pinjaman. Belotti kini sudah siap untuk melakukan tes medis di Fiorentina dan akan segera resmi menjadi pemain Fiorentina hingga akhir musim ini. Aisoma sendiri mendapatkan setidaknya 750.000 euro dari peminjaman Belotti ke Fiorentina. Nama kedua yang akan pergi dari Aisoma untuk paruh kedua musim ini adalah Baik Malak Kumbula yang meski sempat dikaitkan dengan kepindahan Keterino, kini siap untuk melanjutkan musim ini bersama Sassuolo dengan skema pinjaman kering. Incaran Aisoma lainnya, Tommaso Baldansi masih dalam kontak dengan Aisoma. Meski bursa transfer hanya mengisahkan kurang dari satu hari lagi, Aisoma tampak siap memberikan formula pinjaman dengan sejumlah uang dengan kewajian menembeli secara permanen di akhir musim 2024-2025. Presiden Empoli sendiri juga mengiakan bahwa Baldansi kini adalah pemain Empoli, namun tidak ada yang tahu pasti apakah Baldansi tetap akan menjadi pemain Empoli atau pindah ke Aisoma atau justru pindah ke klub Italia lainnya. Kabar terakhir menyebutkan bahwa tawaran pinjaman Aisoma selama 18 untuk Baldansi dengan kewajiban tembusan di akhir musim 2025 segera dil, dan Baldansi akan segera bergabung ke Aisoma di menit-menit terakhir bursa transfer musim dingin ini. Dari meja perawatan, Chris Moling dan Renato Sanchez kini tampak siap untuk kembali ke lapangan untuk latihan setelah menepi cukup lama karena cedera yang mereka derita. BKS Roma Diogo Llorente tampak bahagia setelah melewati satu tahun pertama di Aisoma. Llorente mengucapkan bahwa dirinya sangat bahagia di Aisoma mendapat sambutan hangat dari fans dan selalu mendapat dukungan fans di banyak momen baik ataupun buruk. Tifusi Gilorosi sekian berita untuk edisi ke-209 ini. Komen untuk berikan pendapat anda tentang kepergian beloti, kumbula dan kedatangan Baldansi ke Aisoma. Subscribe untuk mendapatkan berita Aisoma dan Liga Italia Serie A lainnya, Forza Roma. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!